Intro Terus, besok kalau kalian sudah jadi sufi, jangan lupa dasarnya. Perjalanan sufistikmu harus didasari Tauhid. Yang pertama namanya Tauhidul Ahad, yang kedua namanya Tauhidul Af'al, yang ketiga Tauhidul Ma'iyah, dan yang keempat Tauhidul Iha Toh. Tauhidul Ahad, itu Allah yang laisa kamislihi syai'un, yang kiamuhu binafsihi, yang huwal awalu wal akhiru, yang kodim. Tidak bisa dijelaskan. Tauhidul Ahad, itu kalau mau dijelaskan, satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah namanya negasi. Teorinya namanya teologi negatif. Negasi itu menjelaskannya selalu pakai tidak. Allah itu tidak begini, tidak begitu. Penjelasan apapun tentang Allah selalu tidak. Itu namanya laisa kamislihi syai'un. Tauhidul Ahad. Oke. Yang pertama, yang kedua Tauhidul Af'al. Kalau Tauhidul Af'al ini, segala geraknya alam semesta, itu atas kemauan Allah, dan seizin Allah, dan karena kuasanya Allah. Itu Tauhidul Af'al. Tauhidul Af'al, Allah sebagai rob, sebagai pengelola alam semesta. Tauhidul Af'al. Jadi, Allah itu menciptakan alam semesta, enggak. Kok terus setelah alamnya ada, Allah nganggur. Bahkan sudah ada sunatullah, jadi alam semesta ada, sekarang Allah santai aja di kantornya, nunggu besok kiamat, tinggal menghisap kita. Jadi, Tauhidul Af'al. Segala gerak alam semesta, itu seizin Allah, sesuai kemauan Allah, dan kehendak Allah, dan bergerak karena kuasanya Allah. Jadi, harus punya ikhtikat itu. Kalau tidak, ya berarti suluknya batal. Yang ketiga, Tauhidul Ma'iyah. Tauhidul Ma'iyah itu, yakin bahwa Allah selalu ma'ana, selalu bersama kita. Hari ini kita ngobrol tentang Allah, Allah ada di antara kita loh. Bahkan dekat sekali denganmu. Kamu sering tidak sadar, kamu dalam 24 jam hidupmu, berapa persen kita sadar bahwa Allah bersama kita. Bahkan waktu sholat pun kita masih aja gak sadar kalau sedang bersama Allah. Itu kan luar biasanya kita. Gitu pun Allah masih sabar. Ya untung Allah maha sabar, Allah maha sayang. Jadi, Tauhid yang ketiga adalah Tauhidul Ma'iyah. Suluk apapun harus disertai kesadaran bahwa Allah selalu bersama kita. Selanjutnya, Tauhidul Ikhato. Ini yang agak tahu, wahdatul wujud. Bahwa Allah meliputi kita semua. Dalam diri kita, di dalam diri alam semesta, ada kandungan Allahnya. Tidak sekedar bersama, tapi kita ini ada di dalam Allah. Kalau Allah itu lingkaran besar, alam semesta termasuk kita itu lingkaran-lingkaran kecil di dalam Allah. Itu namanya Tauhidul Ikhato. Jadi, dasarnya suluk ini, biar enggak sesat, biar enggak salah jalan, harus didasari oleh Tauhid. Tauhidul Ahad, Tauhidul Af'al, Tauhidul Ma'iyah, dan Tauhidul Ikhato. Dasarnya ini ya, biar enggak keliru. Makanya nanti ada yang, Tauhidul Ikhato itu ada yang dikategorikan Moktabaroh sama Ghoiru Moktabaroh. Mungkin yang melenceng-melenceng, keterlaluan ekstrim itu dianggap Ghoiru Moktabaroh. Sebaiknya dihindari. Cari yang jelas. Oke. Nah, kalau sudah dasarnya kuat, ayo kita masuk sekarang ke dunia sufi. Awalnya apa? Sucikan batin dulu. Kalau sucikan lahir kan sudah pasti. Mandi, wudu, dan seterusnya. Setelah itu, sucikan batinnya. Menyucikan batin itu apa? Menjauhi kemewahan duniawi dan mengontrol hawa nafsu. Ini diomongkan simpel, dijalankan berat. Tapi harus dijalankan. Rumus sederhananya, untuk menuju kesucian batin, awalnya adalah usahakan taklukkan tiga penyakit besar. Hasad riak sama hibah. Ini kelihatannya simpel. Orang sering tidak sadar bahwa dia punya penyakit ini. Hasad itu, dia tidak suka kalau orang lain dapat nikmat. Tidak harus sesama muslim saja. Tetanggamu misalnya Cino pun muslim, sukih luar biasa. Kamu tidak suka Cino. Nah, Kristen. Dilaknat Allah. Tenang saja itu. Rezekinya cuma di dunia. Besok disiksa, dia di neraka. Itu hasad namanya. Dengki. Tidak senang kalau temannya senang. Susah kalau temannya senang. Dan senang kalau temannya susah. Itu namanya hasad. Jadi, Dengki terhadap nikmat Allah yang diberikan pada orang lain. Kita selalu tidak ngaku kalau dituduh punya penyakit-penyakit ini. Pada liah ada. Terus, Yang kedua, liah. Ria itu kecenderungan mempertontonkan kebaikannya, amalnya, kepinterannya, kekayaannya. Ngaku tidak ngaku kita sering punya ini. Apalagi sekarang ada medsos. Medsos itu kan lahan kita untuk riah. Dan di grup kita, Medsos itu media untuk dengki pada yang di luar grup. Tiap hari kita pamer. Malam ini ngaji dapat satu kalimat bagus. Setelah ini nanti di-upload di status Facebook-nya masing-masing. Hari ini aku dapat ilmu luar biasa. Ya, itu lagi-lagi tadi yang paling awal. Tekadnya apa? Kalau ingin pamer, Menunjukkan bahwa sekarang aku lebih bijaksana dari kemarin. Itu riah. Aku yang ngaji ini, Lebih bagus dari yang lain. Maka terus dipoto, terus kamu upload. Ngaji malam ini. Itu kalau salah niat, Dia jadi riah. Pamer. Padahal mungkin yang lain melihat itu, Nah, lo ngaji kayak gitu aja dipamer-pamerin. Yang lebih dahsyat, lebih banyak misalnya. Yang lain juga akhirnya menunjukkan, Nyotak pamerin. Gona aku lebih apik. Riah lagi. Terus kamu, Loh itu fotonya angle-nya dari situ nih. Yang dari sini. Kelihatan kan lebih bagus lagi. Pamer-pameran akhir. Iya kan? Sambil riak-riaan. Dan kalau dalam bahasa Jawa, Riak itu jolek. Kalau kamu sedang flu, Batuk berdahak itu di Jawa namanya riak. Jadi, Makanya itu cara orang Jawa nyindir itu kan. Jadi, hati-hati jangan riak. Karena riak itu menjijikkan. Dan, Hibah. Hari ini peradaban kita adalah, Peradaban Hibah. Ngomong orang lain. Tapi kan yang diomong benar Pak. Lah ya itu Hibah. Yang benar itu namanya Hibah. Kalau salah itu namanya fitnah. Jadi Hibah. Termasuk jenis penyakit hati. Kamu kan sering marah-marah kalau diingatkan. Eh, Itu jangan-jangan hoa. Tidak. Ini asli. Kalau asli berarti Hibah itu. Jadi ya. Ngomong jelek tentang orang lain. Itu namanya Hibah. Cuma kalau diomongin gini. Dan isaratnya Al-Quran tentang Hibah kan juga menjijikkan. Kayak kamu makan bangkai saudaramu sendiri. Apalagi fitnah. Iya kan. Mungkin kamu hari ini marah luar biasa. Kasusnya UII itu. Yang ada mahasiswa dipukuli. Sampai tewas. Pembunuhan. Kalau kamu memfitnah orang. Lebih menjijikkan dari itu. Lebih kejam dari itu. Karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Allah sering mengingatkan kita. Dengan kasus-kasus ayat-ayat. Bukti-bukti. Kan banyak kasus pembunuhan sadis. Akhir-akhir ini. Itu mungkin salah satu cara baca kita adalah. Hari ini ada yang lebih kejam dari itu. Apa? Fitnah. Fitnah itu kan lebih kejam dari pembunuhan. Hanya saja kita tidak memikir dampaknya. Kita memikir. Yang kita pikir hanya kita menang. Atas lawan-lawan kita. Tidak peduli bahwa kita fitnah. Itu lebih sadis daripada hibah. Wong hibah ngomong yang benar saja. Penyakit batin yang luar biasa. Apalagi fitnah. Tidak mungkin kamu masuk ke gerbangnya dunia sufi. Kalau hasad, riak, hibah itu masih ada. Bersihkan dulu. Dunia sufi tidak menerima tiga karakter itu. Itu yang paling besar. Setelah itu baru kekotoran-kekotoran yang lain. Oke. Terus. Nah. Selanjutnya. Syekh Yusuf. Menjelaskan juga hubungan syariah. Torekot. Hagekat. Ma'rifat. Ini mirip kayak Syekh Arsad. Kemarin bahwa ya tasawuf ya enggak boleh meninggalkan syariat. Tapi syariat juga harus ada torikotnya. Torekot enggak ada gunanya kalau tidak membuahkan hakikat. Dan kalau kita sudah nyampe hakikat. Diritui oleh Allah kita akan dapat mauhibah. Dapat anugerah dari Allah namanya Ma'rifat. Jadi ini empat. Hal yang harus ada di dunia tasawuf. Ringkesnya penjelasannya. Syariat itu teori. Torekot itu praktek. Hak praktek lahir. Hakikat itu batinnya. Dan Ma'rifat itu buahnya. Jadi orang Islam. Makanya tadi kenapa awalnya ilmu. Karena harus masuk lewat syariat. Enggak boleh ngarang sendiri. Jadi syariat itu teorinya. Ilmunya. Cuma ilmu enggak ada gunanya kalau tidak dilaksanakan. Enggak dipraktekkan. Enggak ada amal. Amal itu namanya torikot. Cuma torikot juga. Manfaatnya tidak puncak kalau tidak batinnya ikut main. Itulah hakikat namanya. Jadi hakikat itu batinnya. Torikot itu lahirnya. Harus ada dua-duanya. Dan biar enggak keliru. Harus didasari oleh syariat. Salat kita yang cuma jungkir barik kayak olahraga. Itu berarti ya bener secara torikot. Tapi kehilangan hakikat. Itu yang bikin orang rajin. Salat tapi korupsi ya rajin. Kamu ya salat tahajud. Tapi ya sok-sok download film gituan. Lu torikotmu bener. Cuma enggak nemu hakikat. Kan Al-Quran bilang. Barang siapa solatnya bener. Inna solata tanha anil fasha wal mungkar. Kalau fasha wal mungkarnya masih rajin. Solatnya juga rajin. Itu bukan berarti terus. Jangan-jangan solatnya enggak keliru. Enggak ada gunanya. Enggak. Solatnya bener. Cuma enggak masuk. Kerana hakikat. Kurang tinggi levelnya. Kehilangan batinnya. Padahal Allah nyuruh apa saja. Itu pasti ada nilai batinnya. Nilai hakikinya. Kalau hanya syariat sama torekot. Ibadah itu lahirnya kayak olahraga. Ya kamu solat malam. Kamu tahajud. Kamu solat duha. Itu kayak olahraga. Cuma gerak badan. Enggak ketemu rahasianya. Hakikat. Itu rahasianya. Ketika solat. Membikin kamu. Ah dengan solat ini batinku tentram. Enggak butuh lagi perbuatan fasha wal mungkar. Semakin dekat sama Allah. Itulah hakikat. Tapi kalau solatmu enggak ada rasanya sama sekali. Dan solatmu tidak bikin kamu tercegah dari fasha wal mungkar. Ya berarti belum ketemu hakikat. Batinnya enggak ikut solat. Yang solat cuma lahirnya. Batinnya enggak ikut puasa. Yang puasa cuma lahirnya. Batinnya enggak ikut haji. Yang haji cuma lahirnya. Haji bolak-balik. Umroh bolak-balik tetap batinnya masih enggak berubah. Haji itu kan pelajaran luar biasa untuk egalitarianisme. Meninggalkan dunia demi akhirat. Kalau ada orang sudah haji kok masih kedunyan. Bahasa Jawa ini kan kedunyan. Kedunyan itu orientasinya masih dunia. Yang diberarti masuk dunia. Berarti hajinya masih hanya formalitas. Nah itu berarti apa? Belum ketemu hakikat. Harus masuk ke hakikat. Kalau syariah atau rekod hakikat lengkap. Dan Allah meriduhi. Allah akan ngasih kita akhwal namanya ma'rifat. Ma'rifat itu bahasa letterletnya pengetahuan. Yang oleh teman-teman dari tradisi Sufis Masiyah disebut irfan. Jadi Allah akan menganugerahi kita tentang wawasan kedalaman, kebenaran, rahasia kehidupan. Itu namanya ma'rifat. Musahadah, mukashafah. Terbukalah sekarang. Oh ternyata hidup ini kayak gini tuh. Itu namanya orang ma'rifat. Bahasa Jawanya orang yang ngerti, sadar akan sangkan paraning dumadi. Hidup ini dari mana dan mau kemana. Itu levelnya ma'rifat namanya. Oke. Itu saya potong-potongkan sedikit-sedikit. Misalnya dari annafahat asailainiyah tadi. Syariat itu jalan terang, jalan yang baik. Syariat itu ajaran Islam. Jangan lupa syariat itu maknanya pasti jatuhnya pada etika dan moralitas. Ahlak. Kalau ada syariat kok jatuhnya kerusahaan, pasti itu bukan, pasti ada yang keliru. Kalau ada syariat jatuhnya kok kehancuran moralitas, pasti ada yang keliru. Syariat ketemunya pasti moralitas. Syariat itu bikin orang tunduk. Merasakan kekerdilan dirinya, kekecilan dirinya di hadapan Allah. Kalau gara-gara syariat orang merasa besar dan merasa dirinya penting, merasa dirinya benar. Berarti dia kehilangan esensi awal syariat rasa tunduk. Jadi orang beriman itu ketika berhadapan dengan syariat itu kan samina wa atokna. Mulutnya, mulutnya, batinnya apa, tunduk. Ya tunduk, ya tunduk. Kalau semakin gara-gara syariat kok orang hidupnya tidak tunduk. Gara-gara syariat kok orang malah ndangak, apa ndangak itu. Gara-gara syariat kok dia malah merasa besar, menengada, ada yang salah. Dari pemahamannya atas syariat. Oke, dan biasanya katanya Syah Yusuf, syariat itu bisa jalan ketika mumayis. Mumayis itu tidak pertama-tama orang bisa mikir. Biasanya orang sudah ngerti seneng dan ngerti kecewa. Ngerti susah dan ngerti sedih. Awalnya kan nanti syariat itu dihasarkan oleh orang tua. Tapi syariat ini operatif kalau orang sudah merasa hidup ini tidak boleh ngawur. Harus ada pedomannya. Nah itu dalam agama biasanya namanya mumayis. Balek. Orang Jawa biasanya simbolnya gampang. Sudah sunat apa belum? Saya tidak tahu di sini ada yang belum sunat apa tidak. Ya kapan-kapan lah. Yang belum sunat kalau ada santri yang ngaji filsafat belum sunat. Daftar aja ke takmir kita bikin sunatan masal. Bareng-bareng. Oke. Setelah syariat ada torekot. Torekot. Ini yang disebut tadi aplikasi dari syariat. Ada tiga gaya. Aplikasi syariat. Ada gaya akhir. Ada gaya mujahadah as-syakok. Dan ada gaya ahlun wikir. Gaya akhir ini. Akyar itu orang-orang pilihan. Orang-orang terbaik. Ya cirinya gampang. Rajin sholat. Rajin puasa. Rajin ngaji. Tidak eman hartanya untuk umroh. Untuk naik haji. Untuk jihad. Ini level akhir. Awam. Biasanya ada di level ini. Awam yang serius. Makanya bolak-bolak saya bilang. Jangan-jangan kita awam aja belum. Di atas itu ada mujahadah as-syakok. Orang yang makna leternya mujahadah. Berjuang melawan kesulitan. Tidak sekedar menjalankan yang diperintahkan. Tapi juga menaklukkan dirinya sendiri. Sehingga sholatnya, puasannya, zakatnya. Tidak sekedar olahraga. Tidak sekedar permainan fisik. Batinnya juga ikut main. Itu mujahadah as-syakok. Yang ketiga, ahlul zikr. Kalau ahlul zikr ini orang yang sudah hanya Allah satu-satunya. Orang yang kasyaf. Itu ahlul zikr. Para wali yang kita ceritakan ini kan ada di level ahlul zikr. Kalau mujahadah as-syakok ini orang-orang yang sedang menapai makom-makom. Yang menuju ahlul zikr. Jadi level rendahnya ahlul akhiyar. Orang-orang terpilih. Orang-orang ini kalau naik kelas. Dia masuk ke level mujahadah as-syakok. Kalau naik kelas lagi dia masuk ahlul zikr. Jadi para pejalan sunyi yang menempuh dunia sufi itu. Ada tiga tiket terusan. Dari ahyar, mujahadah as-syakok, dan ahlul zikr. Setelah itu baru hakekat. Hakekat ini... ... ... Terima kasih.